Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur hingga kini telah memproses kasus dugaan korupsi kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya hingga ke penuntutan terhadap 8 orang tersangka. Tuntutan terhadap ke-8 tersangka ini berlangsung pada Kamis kemarin sejak penyidik kejaksaan tinggi menggelar perkara ini pada 2 bulan silam. Selain 8 tersangka yang telah dituntut, penyidik kejaksaan tinggi NTT juga belum lama ini menetapkan 2 orang tersangka yang terlibat dalam kasus kredit macet Bank NTT. Jadi sejauh ini tahapannya sudah sampai ke tahap penuntutan untuk 8 orang tersangka. Jadi 8 orang sudah diadakan tahap 2 kemarin, 7 orang debitur, 1 dari pihak Bank NTT. Sesuai ini masih ada lagi Bang? Sesuai dengan kemarin ada penetapan tersangka 2 lagi dari pihak Bank NTT yaitu Wakil Pimpinan Cabang, Bank NTT Cabang Surabaya dan 1 orang yang lebih tahu semuanya di luar debitur dan Bank NTT. Jadi total keseluruhannya Bang? Total keseluruhannya untuk saat ini 10 orang yang sudah berhasil diamankan. Kedua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Wakil Kepala Bank NTT Cabang Surabaya dan juga seorang wanita bukan debitur yang turut berperan penting dalam kasus ini. Hingga saat ini total tersangka yang berhasil diamankan penyidik kejaksaan tinggi NTT berjumlah 10 orang. Dari 10 orang tersebut, 7 di antaranya merupakan debitur. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV